Assalamualaikum Bapak Saya Tertarik dengan tanaman ini Bapak ya Ini tanaman California Saya pengen Tanaman ini awet Biar kita bisa melihat Tanaman kepentingan dengan rumah saya Nah saya memperbagi pengalaman Ke Bapak Cara melindungi tanaman Kepaya California ini dari virus kuning Bapak Soalnya Tanaman pepaya ini kalau sudah kena virus kuning Itu sulit disembuhkan Biasanya awalnya terbunyi Terus nanti lama-lama mati Nah saya berbagi pengalaman Untuk tanaman cabai Di sebelah sana Tanaman cabai saya alhamdulillah dari 0 sampai 3 bulan Itu bisa aman Hari ini saya izin untuk mencoba Melindungi pepaya California ini Supaya tidak kena virus kuning Boleh Pak ya Ini juga barusan ditanam kita 5 bulan ini Ini sudah Lumayan bagus Ini baru 5 bulan Pak ya Iya Lepas buah ini Lumayan sudah berbuah Pak ya Sayang kalau sampai kena Nah memang kita lagi Beliki juga ini ada apa ini Ini kemulai Jadi tanaman saja itu Alhamdulillah aman Yang dilindungi kabel tembaga Bapak Jadi nanti kita pasang di akarnya Saya tekniknya ke tanaman cabai Bapak ya Saya pasang kabel tembaga ini di perakaran cabai Barusan kali ini dicoba di pepaya ini ya Kalau di pepaya ya baru sekarang ini ya Kita akan coba lindungi tanaman pepaya ini dengan kabel tembaga Kan sekaligus saya juga dekat rumah nih Jadi saya bisa mengamati juga nantinya Kalau misalkan ini benar-benar aman bisa dipraktekan oleh petani pepaya di Indonesia Udah kurang panjang ini Ini pas banget ini Pas barusan mau hidup Iya soalnya saya tertarik bentar ini Sayang kelihatannya bagus ini pendek Udah berbuah lebat Udah berbuah lebat Ini ditanam dengan teknik apa Mencangkok ini ya Mencangkok jadi bukan tanam pakai biji Bukan dari biji Bukan Alhamdulillah ini lima bulan ini udah kelihatan Perkembangannya bagus Cuma memang agak Kuning-kuning kemarin juga kan Apa dari tanah Apa memang ada virus Seperti kita juga masih Melihat Gimana cara menanganinnya Obatnya apa Karena barusan kali ini Uji coba ditanam pepaya ini Caranya kita coba pasang seperti ini Kita Oh cuma dilingkarin begini aja ya Jadi Virus-virus Tapi ini sudah berhasil di tanaman cabai ini Sudah berhasil di tanaman cabai ya Pak Tanaman cabai ya Nanti kalau ada waktu nanti Bapak ayat ini Tambah Tanah lagi Jadi biar kabelnya ini ketimbun Nanti kita amatin ini ya Ya kita amatin nanti Minimal tidak kena virus kuning saja Pak Soalnya kalau sudah kena virus kuning Sudah tidak bisa mengobatin Ahli-ahli pertanian disini juga Ini juga kan tadinya kembangnya bagus Benar Ini banyak lantai Ya Bapak kita pasang kabelnya disini Bapak ya Supaya Ini bisa terlindungi dari virus kuning Terima kasih kepada Kang Maman Dari Maman AG Channel yang telah memperbaiki ilmu Beliau yang fokus meneliti bagian pertanian Nah ini kami mencoba menanam kates California dengan jadik mencangkok Alhamdulillah hari ini Kang Maman berbagi ilmu Memberikan penangkal Penjagaan 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 Dengan teknik penanaman Kabel tembaga Kabel tembaga Kabel tembaga di 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 Dilingkas apa Dilingkaran Dilingkaran Pohonnya ini Pohonnya ya Mudah-mudahan ini nanti Kita amatin Bisa tani berhasil Dan ini bisa menjadi inspirasi bagi Pohon-tani di Indonesia Dan ini juga sebagai Kepada penonton Yang sudah Dukung channel saya Sampai saat ini Alhamdulillah saya Mencapai 20 ribu subscriber Hari ini Tepatnya ya Dan kepada penonton Maman Arija channel Bapak ini juga punya Channel youtube Dan Silahkan perkenalkan Channel youtube Ya Mohon juga dukung Di channel youtube saya Pak Arija channel Ya Semoga Kawan-kawan semua Dapat membantu Untuk Membangun Channel saya Terima kasih Tolong dukung Pak Arija channel Ya Teman-teman Bapak ini Punya akun youtube juga Nama akun youtube nya Pak Arija channel Silahkan teman-teman Berkunjung Bapak terima kasih Sudah mengizinkan saya Untuk memasak Sama Bapak ya Mudah-mudahan Bermanfaat Kepada Para petani Papaya Silahkan Teman-teman Beristiar ya Coba Pasang Kabel tembaga Di perakaran Tanaman Teman-teman Karena ini Sudah teruji Dan terbukti Selama 100 hari Lebih Tanaman cabai Aman dari Layu Semoga juga Bisa melindungi Tanaman Papaya ini Dari Virus kuning Yang mana Virus kuning itu Belum ada Obatnya Sampai saat ini Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Terima kasih Pak Arija channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hijau